Ya kita masuk pada halaman 119 yaitu do it carefully yaitu tentang ya kita lihat chapter 9 ya tujuan pembelajarannya Jadi disini setelah kalian baca kalian akan membelajari bagaimana prosedur teks ya Membuat sebuah prosedur pada 8 kemarin sudah buat prosedur sederhana Nah sekarang lebih mendalam lagi bagaimana membuat sebuah prosedur yang lebih kompleks Nah disini ada bagian halaman 120 warmer pemanasan grup diskusi Nah di kelompok kamu mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut Nomor pertama apakah kamu mempunyai sesuatu yang sangat khusus atau spesial bagi diri gemu Nah spesial ini adalah barangkali bisa binatang bisa tanaman atau bisa benda-benda ya Yang memiliki perhatian yang butuh perhatian khusus Nah seperti itu ya Jadi kamu misalnya punya kucing Nah kamu punya anjing peliharaan di rumah yang kesayangan Yang tentu anjing ini membutuhkan perhatian khusus atau perawatan khusus Nah seperti itu Nomor dua apakah itu Maksudnya apakah yang benda yang spesial itu apakah tanaman tadi Atau anjing tadi ada kucing tadi ada binatang-binatang yang lain Nomor tiga kenapa hal itu menjadi spesial ya Menjadi kesayangan ya bagi diri kamu Nomor empat apakah benda atau binatang tersebut buktu perawatan khusus Nah nomor lima bagaimana kamu merawatnya Itu dia Ya itu untuk warmernya Kalian jawab di dalam kelompok bersama-sama Nanti sebelum masuk pada materi yang akan kita bahas Berikut kita membaca Tujuan task pertama Perhatikan dan bandingkan teks berikut Perhatikan dua buah teks berikut Dalam kelompok bandingkan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang mengikutinya Artinya setelah kalian membaca ini ada pertanyaan Nah ini dia pertanyaan-pertanyaan Bandingkan ya Membandingkan dua teks Siswa anak-anak silahkan baca teksnya secara seksama Perhatikan pada Kata-kata yang dituliskan tebal Jadi seperti ini Last Saturday To the Bonical Garden Ya itu kamu perhatikan maksudnya Apa sih maksud dari kata-kata tersebut Jadi kita lanjut ya Bagai terjemahnya Sabtu kemarin Kelas siswa kelas 12 Ya pergi ke Jalan-jalan ke Kebun Raya Botanical Garden ini kebun Raya Beberapa guru juga pergi bersama kami Kami berkumpul Kami berkumpul bersama-sama Bersama-sama di depan Di depan halaman sekolah Pagi-pagi sekali Sangat pagi sekali Jadi mungkin Subuh mungkin ya Ini butuh bagi Perjalanan ke Kebun Raya itu Butuh dua jam Dengan bus Untuk sampai ke sana Dari sekolah kita Dari sekolah kami Di kebun Raya Kami melakukan beberapa hal Beberapa kegiatan Pertama Kami membeli Tiket masuk Kedua Kami mendengarkan Instruksi guru Ya Tentang Aktivitas kelompok Berikutnya Jadi next ini Kegiatan yang ketiga Kami membagi diri kami Menjadi kelompok-kelompok Berdasarkan minat pribadi Ya Minat masing-masing Ya Kemudian Ini Kegiatan yang keempat Masing-masing grup Mengikuti petunjuk Guru Berapa Masing-masing grup Mengikuti guru yang telah ditentukan Nah Kami menghabiskan Seluruh hari Dengan grup Kelompok kami Melakukan Banyak hal Banyak hal Aktivitasnya banyak Ya Banyak hal Hari itu adalah Hari yang paling Menyenangkan bagi kami Itu teks pertama Berikutnya Teks kedua Head Lice ini Kutu kepala ya Kutu kepala Dapat diobati Dengan Menyisir basah Agar efektif Agar Weight combing ini efektif Menyisir basah Harus dilakukan Secara Teratur Dan menyeluruh Berikut ini Adalah langkah-langkah Menyisir basah Pertama Basah Apa Cuci rambut Cuci rambut Menggunakan Sampo yang biasa Jadi kalau Sampo nya Ya biasa Sampo sehari-hari ya Dan Dan oleskan Apply ini Oleskan Conditioner Conditioner Yang banyak Sebelum Menggunakan Menggunakan Sisir 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 Bergigi Lebar Untuk Meluruskan Dan Mengurai Rambut Setelah disampo Tentu Kusut dia ya Pergunakan sisir Bergigi Lebar Kedua Tukar Tukar Menjadi Sisir Pendeteksi Kutu Sisir Yang lebih Apa namanya Giginya Lebih dapat ya Ketiga Tarik Tarik Sisir Ke ujung Rambut Ke ujung Rambut Dan Dengan Setiap Sapuan Setiap Sapuan Dan Periksalah Apakah Sisir Ada Kutunya Selanjutnya Hilangkan Kutu Dengan Mengelap Mengelap Atau Membilas Sisir Kemudian Kerjakan Rambut Secara Metodis Bagian Demi Bagian Seksion Biseksion Ini Bagian Demi Bagian Berikut Sehingga Sehingga Seluruh Kepala Telah Disisir Seluruhnya Terakhir Bilas Bilas Kondisioner Dan Ulangi Prosedur Ini Ulangi Prosedur Ini Pada Hari Kelima Ulangi Prosedur Ini Pada Hari Kelima Ke Sembilan Dan Ke Tiga Belas Sehingga Anda Membersihkan Kutu Muda Saat Saat Menetas Sebelum Mereka Mencapai Dewasa Nah Itu Diambil Dari NHS UK Nah Pertanyaannya Apakah Teks tersebut Mengandung Time Sequencer Time Sequencer Itu Adalah Apa Waktu Urutan Waktu Apakah Punya Urutan Waktu Atau Tidak Seperti Cont First Second Next Then Etc Keduanya Menggunakan Urutan Waktu Apa Gunanya Time Sequencer Tersebut Apakah Fungsinya Itu Digunakan Untuk Menjelaskan Tata Cara Melakukan Sesuatu Atau Membuat Sesuatu Sedemikian Rupa Sehingga Berurut Jadi Ada Langkah Pertama Apa Yang Harus Kamu Lakukan Langkah Kedua Harus Dilakukan Jadi Berurut Dia Langkah Langkanya Nomor Dua Apakah Kedua Teks Tersebut Memiliki Tujuan Yang Sama Dalam Masyarakat Kalau Menurut Kamu Apa Kalau Tujuannya Tentu Agak Berbeda Karena Satu Menyampaikan Hal Yang Ini Prosedur Atau Kegiatan Dan Ini Adalah Sebuah Bukan Petunjuk Pengobatan Kenapa Seperti itu Yang sudah Sampaikan Tadi Beda Yang satu Kegiatan Yang satu Lagi Adalah Perawatan Nah Barangkali itu Dulu Untuk Kali ini Jangan lupa Subscribe Dan like Videonya Mudah-mudahan Bermanfaat Diskusikan Dengan Teman Di Kelas Sampai Kepada Guru Sampai Jumpa Halo Sampai Sampai MUSIK